Halo semuanya kembali lagi di channel Bass Hobbies nah kali ini di video kali ini saya akan mereview dua Hot Wheels yang sebenarnya saya sudah punya lama cuma enggak saya lulus karena ya kurang begitu suka karena ini adalah dua mobil fantasi yang satu-satunya fantasi yang kolektor itu banyak yang ngincer guys harganya sebenarnya murah tapi dia banyak yang ngincer entah kenapa mungkin dia ada di seri salah satu games ya games forza Horizon apa mobilnya ya mobilnya adalah bone shaker saya punya dua ya bone shaker dia desainnya sama-sama ada angka tiga cuma saya cuma punya beda-beda warna ya yang merah sama silver nah saya kurang begitu suka dengan mobil ini atau Hot Wheels ini karena ya saya kurang begitu suka dengan fantasi tapi banyak kolektor yang mengkoleksi ini guys sebenarnya ya memang ini satu-satunya mobil fantasi yang paling unik paling keren menurut saya ya karena dia lihat ini seperti semi-semi mobil klasik dan semi-semi mobil game ya ini mobil game yang ada di game forza Horizon saya punya dua nah seperti saya bilang tadi ini mau saya lulus satu mau saya lulus salah satu enaknya yang merah atau yang silver ya kayaknya saya lebih suka yang silver ini abu-abu ini oke yang ini saya mau lulus yang sini saya tetapkan dalam blisternya aja kita lihat seperti apa detail dan apa menariknya dari di Hot Wheels bone shaker ini kenapa kok dia banyak sekali yang ngincer karena biasanya kolektor itu dia ngeoleksi atau ngincer dia itu mobil yang hot item ya yang cuan atau dijual lagi harganya bisa mahal seperti terserahan tapi kalau ini saya kurang begitu paham guys kenapa banyak yang ngincer untuk lebih jelasnya dan mari kita review saja kita dobrak dari blisternya saya cuma punya dua karena dulu beli cuma penasaran saja ya dan setelah itu banyak seri-seri bone shaker dan saya lewatkan gitu aja karena yang memang kurang begitu suka dengan fantasi saya hanya ingin mengobati rasa penasaran saya saja hanya untuk beli dua mobil bone shaker ini dia mobilnya kita cukup lumayan ya saya kira ini lebih berat ya bakal lebih berat karena terlihat kayak kokoh sekali tapi nyatanya ini ringan sekali guys bisnya ini plastik bisnya plastik untuk aksesorisnya ini ya ini kayaknya kenal pot ya kenal potnya di samping ini dia dari plastik juga yang besinya ini guys ini guys yang apa ya kap mobilnya atau body mobilnya ya ini dari besi ya ini yang membuatnya tampak ringan sekali ya karena banyak bahannya didominasi oleh plastik bagian depan sini juga juga dari plastik tapi detailnya cukup lumayan ada tengkora tengkora gitu ya namanya bone shaker tulang ini seperti tulang rusuknya tulang rusuknya jadikan kenal pot kursinya ada dua setirnya di sini di kiri ya setirnya di kiri ini seperti kayak semi-semi pickup ya ini bisa dipakai untuk pickup ini mesinnya juga ada ada di sini guys satu ini audio ya ya ini seperti mobil-mobil bandit gitu ya di holo di apa Forza Horizon ini ya saya sempat lihat di gamenya itu ya game Forza Horizon yang cukup terkenal dengan mobil-mobilan itu ternyata dia mengadaptasi dari game itu berarti dia mungkin lisensi juga ya dari Forza Horizon yang ada tulisannya dia ada di seri how we game over Oh beneran guys berarti dia memang anak hanya aja di game track star mungkin dia juga jago balap ya track star dipakai balap mungkin juga cukup jago ya saya cuma punya dua ini ya menurut saya yang warnanya paling bagus ya yang ini yang silver ini keren dan katanya sih katanya kalau ini di custom banyak diganti dengan ban karet atau ban yang lebih berwarna ya silver silver ban kaleng seperti itu ya lebih keren guys dan sepertinya gampang juga untuk di custom tinggal buka buka rivetnya ini bagi yang belum tahu bisa tonton video custom Hot Wheels tutorialnya di video sebelum ini ya karena bisa cari cukup menarik nah menurut kalian bagusan yang mana guys yang merah atau yang silver ini kalau saya cenderungnya silver ini ya yang merah ini kurang gitu gimana gitu kayaknya kurang untuk mobil-mobil sangar ini kurang ya yang merah yang silver ada hitam-hitamnya ini cukup garang untuk dipakai dibuat koleksian ya sedikit mengobati rasa penasaran saya kenapa Hot Wheels fantasy ini banyak sekali yang koleksi bahkan seri apa itu monster truck seri monster truck itu yang benceker ini juga banyak sekali yang ngincar daripada ini mobil fantasy yang paling mahal guys paling mahal kalau saya dia bisa dikisar harga Rp25.000 atau Rp20.000 bisnisnya di luftul fantasy itu sekitar Rp15.000 ya kalau dijual di online atau di kolektor-kolektor tapi ini yang paling mahal Oke cukup sekian video kali ini demi mengobati rasa penasaran saya akhirnya saya tahu kenapa orang-orang juga mengkoleksi mobil bone shaker fantasy ini karena dia adalah Hot Wheels yang paling keren di seri-seri fantasy jangan lupa komen dan subscribe video saya kali ini dan jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian salam daikaster indonesia salam daikaster indonesia